waduh ternyata masih kotor guys guys padahal 10 kilo loh ini gimana cara bersihinnya oke deh simak aja ya guys emak mau masakin buat santri nih rencananya bukan buat konten tapi dibikin konten juga emak itu pengen raktir santri-santri miba makan ijoan guys ijoan yang segar yang barusan dipanen dari laut emang harganya mulah banget tapi kenyataannya seperti ini masih kotor perlu dibersihkan guys awalnya emak sempat shock karena barusan nyampe dari cerbon nih guys capek yunolah guys ya kan makanya emak lempar-lempar dengan penuh kegalauan nih sambil mikir gimana caranya emak taruh dulu sebagian di panci kecil untuk dibersihkan tapi masya Allah nih guys mantep kerangnya gede-gede guys seger habis panen dari laut baru emak tau guys begini caranya nelayan memanen kerang hijau atau hijauan ya semoga Allah melancarkan akan rezeki mereka ya guys amin mula-mula emak cuci satu persatu guys kerangnya tapi masalah muncul ketika emak temui adanya benang bisus atau kaki kerang yang harus dipotong apalagi banyak sekali pecahan-pecahan cangkang kerang guys yang sangat berbahaya sekali kalau kita makan ikan akhirnya emak guntingin guys kaki kerangnya biar bersih dari remah-remahan cangkang kerang dan juga jaring-jaring yang ikutan nempel padanya oke ini dia guys kerang hijau atau hijauan di lautan akhirnya diguyur oleh air pegunungan juga alhamdulillah guys akhirnya ketemu juga cara gimana membersihkan kerang hijau atau hijauan yang barusan dipanen ini hasil kerang hijau atau hijauan yang telah dibersihkan guys cantik-cantik bukan seperti kamu oke guys kita abekan si tokek by the way emak butuh waktu kurang lebih satu jam untuk hasil secantik ini guys masya Allah dan akhirnya emak masak dengan bumbu ala gadarnya berambang bawang kemudian ada merica ada ketumbar ada kunyit ada cabai jangan lupa kemudian emak tambahin saus tomat dan saus cabai biar semakin alhamdulillah udah jadi guys rasanya masya Allah mantep manis gurih yang jelas manis dan segernya itu guys ini emak udah tempatkan untuk para santri buat dinikmati bareng-bareng malam ini bagaimana guys menggodamkan ini anak-anak santri miba tahun pertama guys mereka habis mainan di aula mengisik waktu akhir pekan di mahat atau di pondok pesantren emak seneng banget jika melihat mereka makan bareng kayak gini guys baik-baik disini anak semoga jadi anak-anak yang soleh amin ya robbal amin oke demikian tadi guys vlog emak kali ini jangan lupa untuk selalu support channel emak ya biar semakin berkembang jumpa lagi pada vlog emak selanjutnya sampai jumpa selamat v Terima kasih.